Bisa mengutarakan, sebenarnya saya tahu tapi tidak bisa mengutarakan Karena ini semua guru sudah mengatakan kepada saya Dan saya ugemi, saya janji Tidak akan mengutarakan semua apa yang ada di jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat kepada guru besar kita, Kang Mama Sekaryo Kali ini Mbak Hilo akan masuk ke museum ya Untuk memperkenalan kepada netizen Di mana museum itu banyak barang-barang beda-beda pusaka Yang bisa untuk menumpas para-para dukun santet Yuk mari kita langsung saja ke tempat lokasi museum Jadi ini adalah jalan perepokan ya Jadi kita sini jalan, jalan kaki Ya emang di sini sih jalan kaki dari semalam Oh itu adalah live ya, ambang kita Banyak para santri-santri ya Sedang berjaga-jaga Ya Mbak Hilo mau kemana ini arahnya? Ya kita akan menunjukkan kepada netizen Tempat di mana museum Kang Mama Sekaryo Yuk tadi kita juga berjumpa ya Sama Kang Mamas yang ada di depan Dan Mbak Mamas tadi sudah putuk-putuk bareng nih Sama Mbak Hilo dan sama Mas Ahmed Jadi kita sudah diizinin ya teman-teman Untuk masuk ke museum Museum ini banyak sekali Benda-benda Mas, Mas Ahmed ya Benda-benda yang Benda-benda pusaka yang sedang berjaga Ini lagi live ini ya Kita tidak usah ganggu Jadi kita langsung Nah ini dia teman-teman ku sekalian Oke Ya teman-teman lihat sedikit Oke Di sini banyak ya Para-para murid-murid padekoran Padepokan ya Dari belakang nggak bisa ya Ya luar masuknya dari sini ya Coba kita lihat Mari kita masuk ke dalam Skin Ya ini ada gucci ya Guccinya keren nih Wah ini kok dilihat dari Oh ini warok seketi nih Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Kursan sampai Iya, iya, iya Yuk mari kita mau lihat-lihat Museum ya Ini yang ada di Padepokan Iya, iya, iya Nah ini banyak santri-santri Yang ada di sini ya Lagi istirahat ini Lagi istirahat Dan banyak mengunjungi Boleh Penuh ini Oke, jadi teman-teman ya Kalau dilihat dari Dari dalam ya Banyak sekali Apa ya Teman-teman kita yang Mari Boleh lihat sini Kamera boleh lihat ini Museum yang ada di Padepokan Boleh berdeling Kita lihat dari Jangan dekat ya teman-teman Jangan diganggu ya Ada tulisannya Jangan diganggu Ya ini jadi Buat teman-teman yang Menyaksikan ini Iya, iya Iya, iya Dari luar negeri Ya inilah Padepokan kita Teman-teman Dan banyak sekali Benda-benda yang Sangat antik Dan inilah Memang Salah satu Benda pusaka Yang untuk Menewaskan Salah satu Antek-antek Musuh dari Mamas Karyo ya Nah ini Ini lebih kurang Berapa meter ya 3 meter Nah ini Jadi bisa Teman-teman lihat ya Ini Di sini Terpanjang yang ada Di Padepokan Kang Mamas ini Ada sepasang Ada sepasang Oh ada sepasang Satu lagi Dimana ya Di luar Oh di luar Yang itu enggak Bapak Ayah Mandau Oh iya Iya Bapak Ayah Mandau Di Kalimantan Iya Iya Yang lain Lengkap Ayah Iya Dari Sumatera Kita lihat Dari Medan Kurang lebih 3 meter Iya Yang satu di luar Sepasang Oh dia sepasang Oh itu ada juga Itu ada Patung Apa ya Patung malaikat Seperti itu ya teman-teman Iya Patung Malaikat Ada tanduk rusak Juga ya Teman-teman Jadi Sebetulnya Mbak Iloh Saya tertarik sekali Kalau untuk Kesebelah sana Mbak Iloh Keris-kerisnya Banyak sekali Banyak sekali Yang memiliki Kodam Atau memiliki Kesaktian Yang sangat luar biasa Di sini juga banyak Apa ya Teman-teman kita Seniman juga Yang melihat Dan ini kita lihat Sendiri Oke Melihat semua Dan di situ Ada juga Ya Wawang Apa ya Nah itu Ini lah Makanya saya yang beloh Beloh Makanya saya Gak mau ke sana Karena Masih padat Kita harus Sama-sama Menjaga nih Museum ini ya Teman-teman Menurut Masih Masih Di sini Atau pendatang Kita pendatang Menurut Masih Di sini Yang paling Menarik hati Dari Masih Yang mana Benda yang mana Yang mana Yang keris ya Oh keris Sama itu Gak ada lagi Mandau Ada juga yang Mandau ya Tapi gak Itu motif Kerisnya Apa Mbak Iloh Naga Ini Seperti Ya Seperti itulah Kira-kira Naga ya Itu sana Ada keris-keris Dari kuningan Itu bangsa Kanya apa Pak ya Dari Cila Iya Benar Oh iya Itu Itu Oke ya Jadi Itu kok Mirip Ustadz Abdul Somad Kocok Oke Beloh Gimana Jadi Kita keluar dulu Bentar Kita lihat Senggak Benar Kita gak boleh Empitan Kita keluar dulu Sekitar Jadi Ini dari samping Ya Tadi Kalau dari depan Begitu Ini dari samping Dan ini Posisi belakang Widi Mobilnya Keren Oke Nah ini Jadi Ini lihat ya Teman-teman Ukirannya Indah banget Mbak Iloh Sampai Terkagum-kagum Ya Ini bukan dari Jauh aja Tapi dari deket Luar biasa Aku ada Tertarik juga sih Mau tanya juga Sama santri Mungkin Itu makna Gadis ya Gadis yang di depan Itu apa Dan di dalam Ada Patung gadis yang bersayap Apakah itu Menggambarkan sebuah Malaikat Atau gimana Mungkin Mbak Waro Ngerti Apa nih Itu Kalau dilihat Dari museum Di dalam Ada Patung wanita bersayap Sebenernya Begini Patung itu Melambangkan Kesakralan Kesakralan Itu yang Lebih mendalam lagi Itu yang Benernya nih Razi Saya gak bisa Enggapkan Mohon maaf Sedulur semua ya Karena itu Hanya guru Mama Skaryo Yang Iya bener Jadi mohon maaf Iya siap Siap Saya tugasnya Ini tadi Menjaga Apa Museum Iya Tapi kan ada Seperti yang menyelinap Iya Iya bener Bener Oke Jadi ganti pertanyaan aja Mbak Di dalam Benda apa Yang menurut Mbak itu Paling membuat Mbak itu Terkagum-kagum Nah begitu Kalau saya itu Itu ada Pusaka yang Panjangnya Sekitar Satu meter lebih Itu ya Itu Pengangkatan itu Memang Guru Yang mengangkat Itu memang Sangat dasyat Kita mengaguminya Karena Pamukkas Semua itu Spiritual itu Banyak yang mengaguminya Iya bener Bener Jadi pun Gitu juga Saya gak bisa mengutarakan Sebenernya saya tahu Tapi gak bisa mengutarakan Karena ini Semua guru Sudah mengatakan Kepada saya Dan saya ugemi Saya janji Tidak akan mengutarakan Semua Apa yang ada di jalan Oh iya Oke Jadi mungkin A-A bisa saja Buat netizen-nizen Yang sudah menyaksikan ya Iya Itu ada apa aja di dalam Iya Nanti sudah melo Iya Iya Oke Mungkin itu dulu Yang bisa kita tanya Sama Mbah Warok Suketi Terima kasih banyak Mbah Salam Sehat selalu Buat Mbah Amin Amin Amin